Ketahanan terhadap duncangan dari perubahan iklim. Film ini menunjukkan lima contoh ini. Banyak komunitas yang mengalami kehilangan budaya, seperti yang terjadi dengan masyarakat talahandik di Filipina. Masyarakat telah begitu terpengaruh dengan masuknya budaya asing. Beberapa contoh pengaruh luar tersebut adalah agama barat, sistem politik, dan kepemimpinan dari dunia luar. Serta sistem ekonomi dan bahkan hiburan seperti televisi. Mereka berpikir budaya lain lebih baik daripada budayanya sendiri. Dan mereka tak dapat meraih mimpinya dengan budaya yang lama. Mereka percaya bahwa melalui budaya baru, mereka akan dapat meraih mimpinya. Ketika direnungkan kelebih mendalam, kami sadar ini bukan budaya kami. Kami masyarakat yang unik dan berbeda, bahkan istimewa berkat adanya pengaruh budaya kami. Karenanya, kami ingin tumbuh dan berkembang sebagai orang talahandik, kami harus mengembangkan dan memajukan budaya kami sendiri. Masyarakat talahandik secara sadar berupaya menjaga kebanggaan mereka dalam identitas budayanya. Mereka fokus khususnya pada pemuda dan anak-anak, dalam musik, tari, dan seri tradisional. Tahapan penting untuk memperkuat budaya talahandik adalah dengan membangun sekolah budaya hidup. Sekolah ini telah menguatkan masyarakat melalui pendidikan anak-anak tentang kearifan lokal. Anak-anak ini belajar tentang adat istiadat kami dan belajar tentang hubungannya dengan alam. Di sekolah, orang tua mengajarkan anak-anak tarian tradisional, menganyam, mendongeng, memainkan alat musik, dan keterampilan lainnya. Meski mereka menonton televisi, mereka paham ajaran guru mereka di sini. Paling tidak di sekolah ini, kebudayaan kami telah tertanam dalam pikiran mereka. Intisari dari suku masuk ke hati mereka dan diwariskan sampai generasi berikutnya. Kami mendidik mereka menjadi pemimpin yang baik di masa depan, sehingga mereka dapat menjaga anak-anak mereka, mereka sendiri, dan lingkungannya, dan menjaga adat istiadat yang diwariskan nenek moyang kami. Dengan anak-anak dan pemuda, yakin pada identitas budaya adatnya, kemampuan masyarakat untuk membela hak dan wilayahnya semakin kuat. Kami tidak dapat meminta orang lain untuk memberi jalan keluar atas masalah yang kami alami sekarang. Mereka mungkin bisa membantu kami mencari jalan keluar, namun akhirnya jalan keluar itu datang dari kami sendiri. Ngata Toro adalah masyarakat adat dari Sulawesi, Indonesia, dengan wilayah meliputi lebih dari 22 ribu hektare yang sebagian besar berupa hutan. Seperti halnya wilayah masyarakat adat lainnya, hutan Ngata Toro juga terancam dari kepentingan luar. Ada masyarakat di sini yang dimanfaatkan untuk mengambil kayu itu, dikawal oleh polisi atau tentara. Nah itu sudah banyak terjadi membahayakan lingkungan kita di Toro ini, sehingga banyak sawah hanyut oleh banjir terus erosi. Nah setelah kita melakukan pengawasan masyarakat sendiri, yang diistilahkan Tondo Ngata, sehingga sekarang ini tidak lagi bantalan dijual oleh pemodal. Selain melindungi dari tekanan luar, Ngata Toro memiliki peraturan tegas yang mengatur masyarakat dalam pemanfaatan hutan. Aturan adat atau hukum adat yang mengatur hutan itu, pertama-tama kita tidak boleh menerbang sembarang. Karena kalau kita menerbang sembarang, terutama di hulu air itu, kita pasti dikenakan denda adat, karena mengingat erosi. Apalagi kalau umpamanya paling di hulu air itu, yang bertebing itu sangat tidak boleh. Terus kalau umpamanya kita mengambil kayu untuk ramuan rumah, boleh kita cari kayu itu di hutan yang tidak berisiko, tidak gampang erosi, itu boleh. Tapi penerbangannya itu punya aturan. Aturannya kalau kita mengambil kayu itu, pertama-tama kita adakan ritual. Terus kita bicara di hutan itu atau di pohon kayu itu, meminta kayu itu bahwa hutan itu ada penghuninya. Pengambilan produk hutan non-kayu juga diatur oleh hukum adat. Kita mengambil rotan itu berpindah-pindah. Tidak boleh di satu tempat sekitar memakan waktu dua atau tiga bulan. Paling satu bulan itu di gunung yang satu, pindah lagi di gunung yang satu. dan itu aturan turunan dari dulu masyarakat Toro. Mendinginkan iklim lokal, menyimpan karbon, menyediakan pangan, bahan bangunan, air dan tumbuhan obat. Masyarakat adat yang melindungi hutannya cenderung tidak terlalu terkena dampak perubahan iklim. Kayu, hutan, oksigennya, semua dari hutan sehingga manusia itu bisa hidup normal. Karena kayu, akar, mengandung air untuk manusia, untuk pertanian, untuk hewan, segala macam yang hidup. Pesan orang tua dulu, kamu harus mengawasi hutan. Karena hutan itu, hubungan manusia dengan alam itu, kita harus jaga sampai kapan. Sampai tetesan darah terakhir. Masyarakat adat telah lama hidup dalam batasan lingkungannya. Di berbagai daerah, kearifan lokal ini telah melemah dalam beberapa dekade terakhir. Jambi Anom adalah masyarakat di Lombok Indonesia yang baru-baru ini memperkuat hukum adatnya dalam mengatasi masalah penangkapan ikan berlebihan di lautnya. Jadi ada beberapa kelompok nelayan kita sendiri maupun nelayan luar yang datang, mengelola atau menangkap ikan dengan menggunakan bom. Dan kemudian dengan pacu, bahan kimia yang disebut potassium. Hasil ikannya berkurang sih kalau ada orang ngebom. Karena semuanya mati. Karena dulu marak, karena masyarakat kita juga adanya terkikis nilai-nilai kearifan lokal, kemudian ingin mendapatkan hasil yang besar biasanya. Dengan ngebom, dapat ikan besar, tapi dampaknya bagi karang dan ikan kecil, telur-telur ikan juga hancur. Nenek moyang kita dulu mengatur pesisir dan laut ini dengan aturan lokal. Itulah yang kemudian mereka bicarakan, duduk bersama, membicarakan untuk menghidupkan kembali, menggali nilai-nilai kearifan lokal ini untuk digunakan, untuk mengatur pemeliharaan lautan ini sendiri. Dari sanalah kemudian pertama muncul awik-awik. Putir-butir dari awik-awik itu adalah melarang menangkap ikan dengan bom dan kotasium. Sehingga ada sanksinya kalau sekali dia melangkap itu, maka dia akan kena denda. Denda, sanksi denda itu memberikan sejumlah denda material yang diberikan, dan kemudian membuat surat pernyataan dan perjanjian waktu disidang di majelis keraman layan itu sendiri. Baru pada poin kedua awik-awik itu mengatur apabila kedua kali dia melakukan pelanggaran lagi, maka alat tangkapnya dibakar oleh mas nak. Ternyata dengan awik-awik, sekali melakukan tidak pernah lagi. Dan terbukti tidak ada lagi orang ngebom dan orang melakukan penangkapan ikan dengan kotasium. Sekarang ini tidak pernah ada lagi. Ada di awik-awik, layan yang dari luar juga tidak semaunya masuk ke tempat kita. Tidak ada pengeboman, gitu. Tidak ada yang pakai alat-alat seperti kotasium juga kan mereka tidak berani. Akhirnya kan laut kita tidak terpelihara. Terutama untuk layan-layan tradisional di sini. Kenapa diperlukan awik-awik? Karena kami dari komunitas masyarakat nelayan ini berharap negara dengan hukum yang ada bisa menangani soal ini. Tetapi karena penegakan hukumnya lemah, sekarang ditangkap besok lepas, melakukan lagi. Itulah yang membuat masyarakat nelayan kita merasa pesimis terhadap penegakan hukum yang ada. Karena kearifan lokal kita sudah tumbuh dari dulu, baik di hutan maupun di pertanian maupun di laut ini, jadi itu yang dihormati oleh masyarakat sendiri. Hukum adat dapat berperan kuat dalam mengurangi dampak perubahan iklim, dengan membangun ketahanan lokal, dan dalam konteks global, dengan menunjukkan bahwa hidup dalam batasan lingkungannya adalah solusi praktis untuk krisis lingkungan. Bagi kita yang petani atau ahli ilmu tanah, perubahan iklim berarti cuaca yang kita sudah kenal, musim kering yang kita harapkan saat biji-bijian mulai masak, musim hujan yang kita harap saat menanam benih di tanah tak akan terjadi. Saat kita menanam benih di tanah, kekeringan akan datang dan merusak semua. Saat kita siap memanen, hujan akan datang menghancurkan panen. Salah satu alasan tanaman menjadi rawan adalah dengan semakin banyaknya petani beralih pada benih hibrida komersial yang dijual perusahaan multinasional. Benih hibrida ini tidak dapat disimpan, dan benih baru harus dibeli setiap tahun. Benih juga butuh pupuk dan pesticida yang mahal untuk tumbuh. Saat tanaman yang ditanam dengan benih ini gagal, semua gagal. Banyak masyarakat adat yang menyadari pentingnya menyelamatkan berbagai jenis benih tradisional mereka. Beberapa benih tradisional dapat tumbuh baik dalam cuaca kering, sedangkan lainnya tumbuh baik dengan banyak hujan. Petani yang menyimpan benih-benih dapat mengatasi perubahan iklim dengan lebih baik. Jenis benih tradisional memiliki bentuk dan ukuran beragam. Baik untuk padi, ubi, jagung atau pisang, terdapat ratusan jenis tradisional dalam semua warna, semua corak, semua rasa. Saat jenis tradisional digunakan, ada keaneka ragaman. Dengan keaneka ragaman, terdapat kekuatan. Masyarakat di Kepulauan Solomon berupaya melindungi jenis tradisional dari makanan pokok, ubi jalar, dan ubi. Ini adalah salah satu jenis ubi lokal yang disebut giso, atau di Kepulauan Solomon disebut tak dirawat, atau tak patah karena dapat hidup baik di tanah apapun. Tapi ini bukan artinya masyarakat hanya menanam satu jenis ini. Mereka harus menanam berbagai macam jenis ubi. Kami mengumpulkan semua jenis kentang dan ubi. Selama ini semua baik. Kami telah menanam 80 jenis di kebun kami. Saya menempelkan label nama pada tanaman jenis lokal ini. Dan semuanya ada sekitar 23 jenis yang dikumpulkan dan ditanam di kebun ini. Saya menanam 5 jenis ubi. Kami berupaya berbagi bahan tanaman pada berbagai petani di Kepulauan Solomon. Itulah program kita berbagi bahan tanaman pada dasarnya jenis-jenis ubi jalar dan juga singkong. Salah satu kekayaan budaya Melanesia adalah berbagi hadiah, sesuatu yang istimewa. Ketika ada hal yang istimewa, misalnya jika seseorang melihat tanaman yang luar biasa, jenis yang istimewa dari kumara, ubi jalar, talas-talasan, maka barang tersebut akan diberikan sebagai tanda kesayangan pada penerimanya. Sebagai tanda kesayangan pada penerimanya. Satu kekayaan. Ketika kering, masyarakat berebut air. Kami harus makan, dan sawah harus dialiri air. Sementara kami sudah mengerahkan tenaga kami. Anak-anak saya kasian melihat saya menjaga adang sendiri di malam hari. Mereka menemani saya, kami bawa tikar dan payung dan tidur di sini. Tapi meski kami menjaga atau tertidur, seseorang akan datang dan mencuri air dengan membuka seluruh air. Karena pencurian air, masyarakat Pidelisan di Filipina mengalami perang suku. Namun setelah kami bentuk lampisa, hal itu tak terjadi lagi. Lampisa adalah sistem pengolahan air yang memastikan distribusi air yang adil untuk seluruh desa. Sistem ini dipilih oleh masyarakat guna membagi air dengan adil antar para petani. Suatu cara masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk perubahan iklim adalah dengan mengelola sumber daya langkah, dan memastikan keadilan diterapkan dan mengurangi konflik. Pembentukan lampisa untuk menghindari pertempuran dan konflik antar warga desa. Karena air sekarang sangat langka. Pemimpin lampisa dipilih oleh masyarakat. Pemimpin tersebut harus sabar dan memiliki pengabdian untuk melayani masyarakat. Orang lampisa memiliki peran besar dalam mengelola irigasi, dan juga mengelola daerah aliran sungai di wilayah hutan. Jadi, tak akan ada lagi salah faham. Karnanya, irigasi harus dijaga dengan baik oleh lampisa. Jika seseorang melanggar, orang lampisa harus memberikan sanksi adat. Sekali setahun, orang lampisa membuka irigasi mereka dengan melakukan upacara adat di mata air. Ini untuk mendoakan agar air melimpah dan alirannya terus mengalir. Kami menyambut kebahagiaan yang dibawa aliran air ke sawah-sawah kami. Semakin banyak masyarakat adat yang mengorganisir diri, menjaga dan memulihkan kaneka ragaman. Berkeyakinan beradaptasi terhadap kondisi baru, sambil menjaga kekuatan identitasnya. Masyarakat adat membela wilayah dan haknya dari industri yang lapar sumber daya dan yang menyebabkan perubahan iklim. Dan, semakin banyak masyarakat adat mengambil sikap kepemimpinan mencari solusi krisis iklim. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton